Intro Kabupaten Garut, Jawa Barat terkenal dengan kentang yang berkualitas. Walaupun banyak warga yang menanam kentang, tapi bibitnya masih didatangkan dari luar Garut. Untuk itu, Pemkap Garut melalui Dinas Pertanian menggalakan program tanam kentang serentak sebagai upaya memproduksi bibit kentang mandiri. Dengan tanam kentang serentak yang dicanangkan Pemkap Garut melalui Dinas Pertanian, seperti halnya di Kecamatan Cisurupan, nantinya bibit kentang yang dihasilkan akan membuat Kabupaten Garut mandiri dan petani dapat memangkas biaya produksi terlebih Garut merupakan pemasok kentang terbesar di Jawa Barat. Hal ini pun dilakukan karena semakin besarnya permintaan terhadap tanaman hortikultura asal dataran tinggi ini. Sedikitnya 7.945 hektare lahan yang tersebar di lima kecamatan di Garut ditanami kentang dengan total rata-rata mencapai 220 ribu ton saat panen. Itu ada kenaikan sampai sekarang 25 ton. Harapan saya, target saya, itu bisa mencapai 35 ton. Itu bisa, bisa dilakukan, tapi petananya harus disitu. Kalau total keseluruhan luas, lahan kok? Kalau kentang di Kabupaten Garut itu ada 7.945 hektare. Itu menghasilkan berapa, Pak? Itu sekitar 220 ribu ton. Kalau lebih 220 ribu ton. Sampai saat ini masih sebagai penyuplai, Pak? Terbesar di Jawa Barat. Kepala Dinas Pertanian, Hair Ruman, mengatakan dengan adanya program ini diharapkan petani kentang di beberapa kecamatan yang biasanya menghasilkan kentang hingga 18 ton sekali panen dapat meningkatkan hingga 25 ton. Bahkan targetnya mencapai 35 ton terlebih Garut sebagai pemasok kentang terbesar di Jawa Barat. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.